Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan? Nah kemudian, sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos? Silahkan, Majulis. Cukup, cukup. Cukup-cukup Pak Membang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas di ucapkan. Sudah, sudah saya sampaikan tadi, silahkan. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Netizen on Netizen bersama saya Pompis Nulingga. Pada minggu ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan berita populer yang jadi seolah-olah netizen. Ada apa saja? Ini dia beritanya untuk Anda. Pada persidangan Sekretar Filpres 24 di Makaman Konstitusi, Tim Hukum Pasang 02 sebagai pihak terkait, Otman Pari Sutape mencecah Rokmo Mani Suseno sebagai akli yang dihadirkan Tim Hukum Ganjar Mahfud. Otman menanyakan terkait pernyataan Romo Magnis soal ibaratkan Presiden sebagai pencuri. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bantuan selain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada. Berita dengan judul Oman Cacar Romo Magnis soal ibaratkan Presiden sebagai pencuri, dari mana Romo tahu, telah ditonton Netizen sebagai 1,9 juta views dan dapat tanggapan 7 ribu komentar. Lalu, bagaimana reaksi Netizen? Kita simak komentarnya berikut ini. Oke, kita ke komentar Netizen yang pertama, ada dari Fortuna Diana 9308. Penjelasannya sangat baik mengenai etika dari Romo Magnis, semoga negara ini berjalan dengan mengutamakan etika. Semoga harapan dari Netizen yang satu ini terwujud ya. Kita ke komentar Netizen yang kedua, yaitu Udin Bahrudin, CB860. Bagus, ini mencari kebenaran bukan siapa yang kalah atau menang, demi menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Terima kasih Romo atas pendidikannya. Kesaksian ahli dalam persidang sekitar Pilpres mudah-mudahan bisa mengidukasi masyarakat Indonesia tentang demokrasi. Kita lanjut ke komentar Netizen yang ketiga, yaitu MyNimThings3945. Umur 87 bisa berbicara dengan bagus seperti Romo sangat mengagumkan. Respek di usia Romo yang tidak mudah lagi, masih mau memberikan kesaksian sebagai ahli. Kita lanjut ke berita populer kedua yang banyak dapat sorotan Netizen. Masih seputar sidang sekitar Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, empat menteri Kabinet Presiden Jokowi adil sebagai pemberi keterangan di sidang MK. Mereka diantaranya Menko Perekonomian Arlangga Artarto, Menko PMK Muajir Effendi, Menteri Sosialatirisme Harini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat mohon pertanyaan, Hakim MK mencecar ke empat menteri dengan sejumlah pertanyaan. Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah kemudian, sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Ibu Mensos? Nah ini dia komentar-komentar dari netizen yang sudah kami rangkum. Kita simak yuk. Kita ke komentar netizen yang pertama, Safuan-safuan U7YN. Salut dan bangga terhadap para Hakim MK tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Menko dan Menteri. Semoga bisa membuka tabir irup pikuknya Bipres. Mudah-mudahan pertanyaan para Hakim MK dan jawaban para Menteri dapat menjadi titik terang seperti yang diharapkan para netizen. Kita ke komentar netizen yang kedua, dari Lalo, Napitupulu, 4878. Kebenaran dan kejujuran akan menemukan jalannya. Tidak ada cewek-cewek, tidak ada intervensi pada hukum, semua harus jelas dan terang benderang mantap. Hakim MK. Semua harus jelas dan terang benderang, seperti yang disebut netizen ini. Lanjut, kita ke komentar netizen yang ketiga, yaitu dari Sunario 5158. Saya orang desa mempercayangkan kepada MK. Semoga negeri kita bisa adil dan makmur. Kita semua berharap keputusan yang terbaik. Berita terakhir yang jadi sorotan netizen mahasiswa petar sidang sekitar Free Press 2024 di MK, sahabat Kompas TV. Panas debat antara Otman Paris dengan Bambang Wijojanto saat sidang. Bambang sempam plesetkan Otman jadi Hotman. Lantas, bagaimana komentar netizen? Langsung saja kita simak. Kita komentar netizen yang pertama ada dari 2Update26. Pak Oman punya ciri khas, Pak Bambang punya ciri khas sendiri. Semoga sehat selalu setiap harinya. Bijak sekali netizen yang satu ini. Sangat respect. Kita ke netizen yang kedua ada dari ADG7849. Ngakak gua pas Pak Bambang nyebut Otman. Netizen ini sampai tertawa dengan peristiwa tersebut. Kita lanjut ke komentar netizen yang ketiga. Ada dari Sriswani1371. Semoga MK ini jeli dalam memutus hasil sidang. Kita harapkan demikian. Mudah-mudahan MK keluarkan keputusan yang terbaik. Nah, sahabat Kompas TV, terima kasih telah menonton netizen on netizen. Jangan lupa di-like, di-commen, serta subscribe YouTube channel Kompas TV. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.